Dulu sempat dapet ulasan kurang bagus pada awal turnamen piala AFFU 16. Goli kemudian meledak pada sesea turnamen sampai akhirnya jadi pemain terbaik. Apa yang waktu itu Goli rasain pas awal dapet ulasan kurang bagus itu sampai Goli bisa jadi moncer? Apa motivasi? Motivasi saya sih kan awalnya saya kurang main tapi bagus kan. Yang kebiasaan saya di club dribble-dribble saya bawa ke timas nomelas ya. Dan besokannya saya melawan Filipina saya introveksi diri akan saya mengubah apa yang Kusnopa mau. Dan saya bermain simpel lagi dan akhirnya saya ke depannya lebih bagus. Di akhir dinobatkan sebagai pemain terbaik perasaannya gimana Goli? Perasaannya saya sangat bangga, sangat senang dan juga saya bisa ngasih kembangan ke dorong untuk saya. Indonesia finish di peringkat ketiga pada turnamen AFFU 16 secara perjalanan. Kalau nggak salah Indonesia hanya kalah dari Australia. Kira-kira sepanjang turnamen ini apa pengalaman yang didapetin Goli selain tentunya pengalaman di Liga Internasional? Pengalaman saya, saya bisa bermain lawan luar negeri, lawan Australia, lawan Vietnam dan lainnya juga. Alhamdulillah juga saya bisa mendapatkan juara tiga itu yang terbaik. Sekarang fokus ke kualifikasi Piala Asia U17. Apa yang menjadi harapan Goli? Apa persiapannya juga untuk U17 ini? Harapan saya di Asia, semoga saya bisa mendapatkan juara satu sama teman-teman saya dan saya bisa bermain lebih bagus dan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat tim Nase 16. Persiapannya apakah sudah ada mulai dari sekarang? Sudah ada. Persiapannya saya mengikuti latihan nanti minggu depan atau nanti hari Kamis saya mengikuti latihan di Persija aja sih di klub saya. Yang terakhir Goli, apa harapannya dan cita-cita Goli di sepak bola ke depannya? Harapan dan cita-cita saya, saya ke depan nantinya saya bisa bermain di luar negeri, bisa bermain di Liga 1 atau bisa bermain di Timnas Senior. Terima kasih. Ya, siap. Siap, Mas. Dulu sempat dapat ulasan kurang bagus pada awal turnamen Piala AFU-16. Goli kemudian meledak pada sesea turnamen sampai akhirnya jadi pemain terbaik. Apa yang waktu itu Goli rasain pas awal dapat ulasan kurang bagus itu sampai Goli bisa jadi moncer? Apa motivasi? Motivasi saya sih, kan awalnya saya kurang main tapi bagus karena yang kebiasaan saya di klub, dribble-dribble saya bawa ke Timnas Senior. Dan besokannya saya melawan Filipina, saya introveksi diri, akan saya mengubah apa yang Kusnopa mau. Dan saya bermain simpel lagi dan akhirnya saya ke depannya lebih bagus. Di akhir dinobatkan sebagai pemain terbaik, perasaannya gimana Goli? Perasaannya saya sangat bangga, sangat senang dan juga saya bisa ngasih kembangkan ke dorongan tua saya. Indonesia finish di peringkat ketiga pada turnamen AFF-16 secara perjalanan. Kalau nggak salah Indonesia hanya kalah dari Australia. Kira-kira sepanjang turnamen ini apa pengalaman yang didapetin Goli? Selain tentunya pengalaman di Liga Internasional? Pengalaman saya, saya bisa bermain lawan luar negeri, lawan Australia, lawan Vietnam dan lainnya juga. Alhamdulillah juga saya bisa mendapatkan juara tiga, itu yang terbaik. Sekarang fokus ke kualifikasi Piala Asia U17. Apa yang menjadi harapan Goli? Apa persiapannya juga untuk U17 ini? Harapan saya di Asia, semoga saya bisa mendapatkan juara satu sama teman-teman saya. Dan saya bisa bermain lebih bagus dan semoga bisa mendapatkan asyarakat yang terbaik buat Timnas U16. Persiapannya, apakah sudah ada mulai dari sekarang? Sudah ada. Persiapannya saya mengikuti latihan nanti minggu depan atau nanti hari Kamis saya mengikuti latihan di persija saja, di klub saya. Yang terakhir, Goli. Apa harapan dan cita-cita Goli di sepak bola ke depannya? Harapan dan cita-cita saya, saya ke depan nantinya saya bisa bermain di luar negeri, bisa bermain di Liga 1, atau bisa bermain di Timnas Senior. Terima kasih. Ya, siap. Siap, Mas. Dulu sempat dapat ulasan kurang bagus pada awal turnamen piala AFF U16. Goli kemudian meledak pada sesaat turnamen sampai akhirnya jadi pemain terbaik. Apa yang waktu itu Goli rasain pas awal dapat ulasan kurang bagus itu sampai Goli bisa jadi moncer? Apa motivasi? Motivasi saya sih, kan awalnya saya kurang main tetapi bagus kan. Yang kebiasaan saya di klub, dribble-dribble saya bawa ke Timnas U16 ya. Dan besokannya saya melawan Filipina, saya introveksi diri, akan saya mengubah apa yang Kusnoppa mau. Dan saya bermain simpel lagi dan akhirnya saya ke depannya lebih bagus. Di akhir dinobatkan sebagai pemain terbaik, perasaannya gimana Goli? Perasaannya saya sangat bangga, sangat senang, dan juga saya bisa ngasih kembangkan ke dorong tua saya. Indonesia finis di peringkat ketiga pada turnamen AFF U16 secara perjalanan. Kalau nggak salah Indonesia hanya kalah dari Australia. Kira-kira sepanjang turnamen ini apa pengalaman yang didapetin Goli? Selain tentunya pengalaman di Liga Internasional? Pengalaman saya, saya bisa bermain lawan luar negeri, lawan Australia, lawan Vietnam, dan lainnya juga. Alhamdulillah juga saya bisa mendapatkan juara tiga, itu yang terbaik. Sekarang fokus ke kualifikasi Piala Asia U17. Apa yang menjadi harapan Goli? Apa persiapannya juga untuk U17 ini? Harapan saya di Asia, semoga saya bisa mendapatkan juara satu sama teman-teman saya, dan saya bisa bermain lebih bagus, dan semoga bisa mendapatkan asyarakat yang terbaik buat tim Nase 16. Persiapannya apakah sudah ada mulai dari sekarang? Sudah ada. Persiapannya saya mengikuti latihan nanti minggu depan, atau nanti hari Kamis saya mengikuti latihan di persiapannya, di klub saya. Yang terakhir, Goli. Apa harapannya dan cita-cita Goli di sepak bola ke depannya? Harapan dan cita-cita saya, saya ke depan nantinya saya bisa bermain di luar negeri, bisa bermain di Liga 1, atau bisa bermain di Timnas Senior. Terima kasih. Iya, siap. Siap, mas. Keluar rumah Bunggung tengah, masuk keluar rumah Bunggung tengah, masuk keluar. Ribel, ribel, gaya dikit. Ribel? Ribel. Iya, bro. Balik lagi. 1, 2, 3 Terima kasih Terima kasih